Intro Sudarlun jembatan Rangka Baja rusak bagian abutmen dan miring akibat dihantam banjir di desa Alubulo, kecamatan Senagan, Nagantaya. Jembatan Rangka Baja yang panjangnya 150 meter itu menghubungkan ke desa Alubulo dan kerum Mangkong. Jebolnya abutmen jembatan akibat diterjang banjir pada akhir 2017 lalu sehingga warga dengan suadaya membuat jembatan darurat dari kayu yang sudah tiga kali diganti akibat lapu. Kini jembatan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan tiga dengan ekstra hati-hati karena kondisi kayu, penyangga, dan lantai mulai rusak. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya yang paling dekat menuju pusat kecamatan untuk mengangkut hasil pertanian dan juga anak-anak ke sekolah. Hingga kini jembatan tersebut belum ada tanda-tanda akan diperbaiki oleh pihak terkait. Tidak berapa lama rusak ini bang? Satu tahun lebih kan? Satu tahun lebih bang. Tidak dibuat-buat bang? Tidak. Tidak. Jadi ini salah satu jalan utama atau ada jalan lain tidak? Tidak ada, cuma ini satu. Cuma ini satu-satunya. Ini apakah menjadi akses ekonomi bang? Ya tentu bang. Bagaimana nih? Yang memang kasih atau dibangun oleh warga di sepatan? Yang tangan ini. Yang selalu dua tiga kali dibangun oleh warga. Selalu teroyong. Di depan lagi itu. Nah, mereka kan yang ketiga itu dibantu semata ini. Kalau kondisi dibatah sendiri itu bagaimana? Untuk ropoh kayak gini. Jadi ini salah satu akses bagi warga? Oh, bagi warga. Ada jalan lain nggak di sini? Ada jalan lain mutar atau ada? Ada arti jauh lewat jalan bertubara. Dari Sukamakmu, Yulham, Serambion TV.